Halo, selamat pagi anak-anak Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat Hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema yang kedua yaitu kegiatan keluargaku Hari ini kita akan belajar apa saja ya? Ya, hari ini kita akan belajar aturan dalam keluarga Tugas anggota keluarga Penggunaan kata tolong dan terima kasih Pola gambar, pola bilangan loncat 2 dan 3 Yuk kita mulai belajar bersama dari aturan keluarga Apa saja ya aturan keluarga? Bangun pagi pukul 5 Merapikan kamar tidur sendiri Mandi pagi, makan sambil duduk Anak-anak kalau makan itu harus sambil duduk ya Tidak boleh sambil jalan-jalan Kalau sambil jalan-jalan nanti makanannya bisa tumpah kemana-mana Lalu berdoa sebelum makan Berpamitan kepada orang tua saat berangkat ke sekolah Tidak hanya waktu berangkat ke sekolah ya anak-anak ya Tapi di saat kalian mau pergi keluar rumah Kalian harus berpamitan kepada orang tua Agar orang tua tidak bingung mencari kalian perginya kemana Berikutnya tugas anggota keluarga Tugas anggota keluarga kita mulai dari ayah dulu ya Ayah tugasnya apa saja ya? Ya mencari nafkah Melindungi keluarga Tidak hanya itu saja ya anak-anak ya Tugas ayah ada banyak lagi Tapi yang mistuliskan hanya dua saja Berikutnya tugas ibu Tugas ibu mengurus rumah tangga Merawat anaknya Bisa nanti kalian bisa tambahkan tugas ibu yang lain Berikutnya tugas siapa ya? Tugas anak Tugas anak yaitu belajar Dan mematuhi nasihat orang tua Tugas anak di rumah itu tugas utamanya adalah belajar Lalu mematuhi nasihat orang tua Nasihat orang tua harus kalian patuhi Di saat kalian sedang diberi nasehat Kalian harus mendengarkan Berikutnya penggunaan kata tolong dan terima kasih Penggunaan kata tolong dan terima kasih ini sangat penting ya anak-anak ya Kata tolong digunakan untuk meminta bantuan Contoh kalimatnya seperti apa ya? Ibu tolong ambilkan saya minum Kakak tolong buka pintunya Jadi kalau kita mau meminta tolong kepada orang lain Jangan lupa untuk menyebutkan kata tolong Berikutnya adalah kata terima kasih Kata terima kasih digunakan untuk mengungkapkan rasa syukur kita Dan untuk menghargai orang yang sudah berbuat baik kepada kita Contoh kalimatnya seperti apa? Terima kasih ibu sudah merawatku Terima kasih ayah sudah menyekolahkanku Jadi kalau kalian berterima kasih pada orang Pasti akan selalu mengucapkan kata terima kasih Nah sekarang kita masuk ke materi pola gambar anak-anak Di sini ada gambar apa ya? Wah ada gambar kelereng Ada berapa kelereng ini? Betul ada 4 kelereng Berikutnya 6 kelereng Lalu ada 8 kelereng Berikutnya ada 10 kelereng Kira-kira pola gambar ini loncat berapa ya anak-anak ya? Dari 4 lalu ada 6 Nah loncat berapa kira-kira? Loncat 2 Betul anak-anak Dari 4 ke 6 itu loncat 2 Atau selisihnya 2 Berikutnya juga Habis dari 6 ke 8 juga loncatnya 2 Berikutnya Dari 8 ke 10 loncatnya 2 Jadi pola gambar itu Loncatnya loncat 2 Berikutnya nih Ada lagi 2 kelereng biru Terus Ada lagi 5 kelereng biru Berikutnya ada 8 kelereng biru Dan ada 11 kelereng biru Nah kira-kira ini loncat berapa ya anak-anak? Ya loncat 3 Dari 2 ke 5 itu selisihnya adalah 3 Ya jadi menunjukkan bahwa pola gambar itu loncatnya loncat 3 Dari 5 ke 8 juga loncat 3 Dari 8 ke 11 loncat 3 juga Jadi pola gambar berikut ini loncat 3 Setelah dari pola gambar kita ke pola bilangan loncat 2 dan 3 Nah lihat bilangan seperti ini berikut ini ya 4, 6, 8, 10 Dari 4 ke 6 itu loncatnya berapa ya? Coba kita hitung pakai jari kita boleh Setelah 4, 5, 6 Ya ada 2 Jadi 4 ke 6 itu loncatnya loncat 2 Atau boleh dari 6 dikurangi 4 Itu hasilnya 2 Berarti pola bilangan itu loncatnya loncat 2 Berikutnya dari 6 ke 8 juga loncat 2 Dari 8 ke 10 juga loncat 2 Satu lagi Di sini ada bilangan 2, 5, 8, 11 Nah kira-kira ini loncat berapa ya? Seperti kelereng yang tadi warna biru anak-anak Loncat berapa yuk tadi? Ya loncat 3 Dari 2 ke 5 itu loncatnya loncat 3 Atau kalau kalian mau menghitung pakai jari 2 di kepala Lalu kita berhitung sampai 5 3, 4, 5 Nah loncat berapa? Loncat 3 Atau boleh dari 5 dikurangi 2 Hasilnya 3 Jadi bilangan ini loncatnya loncat 3 2 ke 5 loncat 3 5 ke 8 loncatnya 3 8 ke 11 loncatnya 3 Nah kalau jalannya maju Kalian tinggal menambahkan saja Loncat berapa Contohnya tadi di sini sudah diketahui 2 ke 5 itu loncatnya 3 Berarti berikutnya Tinggal 5 ditambah 3 berapa? Pasti 8 8 ditambah 3 berapa? Pasti 11 Nah anak-anak Pelajaran kita Sampai di sini dulu ya Anak-anak Kalian boleh mengulang kembali di rumah Bersama orang tua kalian Nah selamat belajar Terima kasih anak-anak Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di Piunочку Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di tracking Sampai jumpa